Semuanya, pertama-tama kita mau ucapkan puji, syukur kepada Tuhan yang mahu kuasa Karena hari ini kita sudah berhasil menyelesaikan pemeriksaan perkara perselisihan PHPU ya Antara Paslon 01, 03, 02 dan KPU Dan berjalan terus sampai sekarang, semuanya kita sehat-sehat semuanya Dan puji Tuhan juga, karena kebetulan hasilnya juga menang kepada Paslon 02, yaitu ditetapkannya Prabowo Gibran sebagai Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia Dan kemudian Bapak Gibran menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia Dan terhitung sejak putusan tersebut, resmilah dan sahlah bahwa Prabowo Gibran dan Prabowo dan Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Dan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia untuk 5 tahun ke depan Itu dulu pertama ya, selamat Kemudian, kemenangan ini bukan hanya kemenangan Prabowo Gibran, bukan hanya kemenangan kami Tentunya ini adalah kemenangan bersama seluruh rakyat Indonesia Dan kita jadikan itu menjadi kemenangan bersama Semua konsultasi berjalan Perdebatan berjalan, semuanya berjalan selama ini Tetapi ketika putusan ini diucapan Marilah kita bersatu kembali Untuk membangun bangsa Indonesia Di bawah kemimpinan Bapak Prabowo Subianto Dan Gibran Rakabubing Raka Teman-teman semuanya Saya ingin memberikan gambaran singkat Karena mungkin tidak semua mendengar putusan Apa gambaran singkat Karena selama ini kita berkasih wawancara Apa gambaran singkat sebenarnya Putusan daripada makam bangsa ini Tadi Pak Yudia sudah katakan Putusan ini ada di senting Lima yang menyatakan bulat untuk menyatakan menerima Menolak permohonan dari 01-03 Tapi ada tiga orang yang melakukan disenting Dimana dua Hakim konstitusi menyatakan Dihinkannya dilakukannya PSU Di beberapa daerah tertentu Terhadap hal ini Nah Selama ini kita jelaskan kepada masyarakat Bahwa sebenarnya ini kita mengatakan Makam konstitusi tidak berwenang Dengan alasan ada undang-undang pemilu Yang mengatur bahwa sebenarnya Pelanggaran administratif itu Hanya menjadi kewenangan daripada bawah selu Hari ini kita lihat Ada putusan yang menjadi perhatian kita Ternyata makam konstitusi Menyatakan dirinya berwenang Alasannya dia berwenang adalah Dia mengatakan Bahwa mereka ingin menjaga Mengawasi Siapa tahu Kalau Kalau bahwa selu Tidak Melaksanakan tugasnya Secara optimal Maka mereka akan Meneriksa Itu alasan utamanya Dari Makam konstitusi Jadi dengan demikian Dia mengatakan Kami berwenang Untuk menangani Mengadili perkara ini Tetapi Satu hal yang harus kita perhatikan adalah Ketika makam konstitusi Menangkan dia Meskipun dia mengatakan Dia berwenang Tetapi Dia tetap Tunduk Dan menghormati Semua apa yang dilakukan Oleh bahwa selu Sehingga Di dalam pertimbangannya Hakim makam konstitusi Mengatakan Karena Pengaduan-pengaduan ini Telah Diajukan Ke bahwa selu Dan bahwa selu Telah Menindaklanjuti Pengaduan-pengaduan Atau dugaan Pelanggaran-pelanggaran Yang diajukan 0103 ini Ke bahwa selu Dan bahwa selu Sudah menindaklanjutinya Maka Makam konstitusi Mengatakan Tidak terbukti Lagi ada pelanggaran Terhadap Dugaan-dugaan Kecurangan Yang ditudukan Oleh 0103 Tapi Tidak Dilaporkan Atau Tidak Diadukan Ke bahwa selu Makam konstitusi Memberikan pendapat Bahwa mereka Telah Mengelepaskan Haknya Untuk melaporkan itu Karena mereka Tidak melaporkan Jadi haknya Untuk mengadu Telah dianggap Lepas Sehingga Tidak lagi Pantas Dan patut Diadili Di Makam konstitusi Itulah sebabnya Makam konstitusi Konsisten dia Jadi kita dapat Satu Putusan yang baru Sekarang Sama dengan Putusan tahun 2019 Sebenarnya Bahwa Mereka berwenang Tapi Makam konstitusi Tetap Taat dan Tunduk Dan menghormati Semua Hak-hak Dan lembaga Daripada Bawaslu Ketiga Kita selama ini Mempersoalkan Tentang Amicus Kurai Disini Telah Jelas Kita lihat Mahkamah Tegas Menyatakan Tadi Bahwa Telah Membaca Semua permohonan Pohonan Dari Amicus Kurai Tetapi Kami Tidak Melihat Mahkamah Mempertimbangkan Semua Pendapat Pendapat Daripada Amicus Kurai Jadi Seperti Kita Sampai Sebelumnya Itu Sebenarnya Kemudian Mahkamah Konstitusi Tapi Tegas Tadi Mengatakan Mahkamah Telah Membaca Tapi Sama Sekali Tidak Dipertimbangkan Satupun Permohonan Dari Amicus Kurai Tidak Dipertimbangkan Oleh Amicus Kurai Nah Saya Bisa Maklum Hal Tersaali Ini Karena Mungkin Tapi Ini Tidak Di Setiap Pengadilan Maka Mungkin Akan Berpotensi Menjadi Intervensi Kepada Mahkamah Maupun Kepada Pengadilan Tapi Itu Pendapat Pribadi Saya Tapi Mungkin Itu Sebabnya Mahkamah Konstitusi Tidak Mempertimbangkannya Jadi Hari Ini Teman-teman Semuanya Dasar Daripada Mahkamah Konstitusi Mengatakan Dari Semua Jadi Kita Perhatikan Tadi Satu Persatu Mahkamah Telah Menguraikan Seluruh Pengaduan Dugaan Kecurangan Oleh 01 Mahkamah 03 Satu Persatu Makanya Panjang Dan Semua Satu Persatu Oleh Mahkamah Konstitusi Dipertimbangkan Satu Persatu Tetapi Satu Pun Tidak Ada Yang Terbukti Ini Jadi Kalau kita Selama Ini Mohon Maaf Kalau kita Katakan Selama Ini Hanyalah Semacam Narasi Saja Asumsi Ya Sekarang Terbukti Karena Mahkamah Konstitusi Semua Satu Persatu Dipertimbangkan Ternyata Satupun Tidak Terbukti Atas Dasar Itulah Meskipun Mahkamah Konstitusi Menang Tetapi Mereka Memeriksa Tidak Terbukti Satupun Dalil Yang Juga 01 Dan 03 Akhirnya Mahkamah Konstitusi Menolak Seluruh Gugatan Pemohon Dari 01 Maupun Dari 03 Sehingga Prabowo Subianto Resmi Menjadi Presiden Indonesia Demikian Juga Gibran Raka Bunging Raka Resmi Menjadi Wakil Presiden Indonesia Dan Kita Hormati Ini Dan Tidak Ada Lagi Upaya Hukum Apapun Terhadap Putusan Ini Dan Inilah Yang Terakhir Dari Semua Proses Pemiliu Dan Kita Tinggal Menunggu Penetapan Presiden Pelantikan Presiden Di Bulan Oktober Nanti Demikian Pernyataan kami Mungkin disampaikan oleh Pak Hormat Salam Dan Terima kasih Juga Kepada Semua Tim Apakah Yang ada Di Sini Pak Yusril 45 Orang Terima Kasih Atas Jiri Payahnya Mohon maaf Kalau ada Hal-hal yang Kurang bagus Tapi selama ini Kita kompak Selalu Tidak ada masalah Terima kasih